Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 27 guys ya, pukul 11.43 menit. Gue mau bahas Pertamina Geothermal, karena memang ini laporan keuangannya sudah rilis, dan dia di kuartal 3 tahun 2024, cuma dapat sekitar 450 miliar, 451 miliar. Jadi total keuntungannya saat ini adalah laporan bersihnya di angka 2 triliun ya, 2 triliunan nih, 2 triliun guys. Iya kan, bener kan ya, laporan bersih PGEO itu 2 triliun. Coba kita lihat ya, laporan bersih PGEO, 2 triliun. Nah, sekarang gini guys, 2,9 triliun ya. Nah, sekarang gini, gue bersyukur PGEO IPS-nya kecil di kuartal 3 tahun 2024, karena biasanya nanti market akan merespon dengan penurunan harga saham. Kalau misalkan harga sahamnya naik ya, ya nggak ada yang tahu harga saham akan naik atau turun. Tapi kalau melihat dari laporan bersihnya yang menurun sedikit, kemudian IPS-nya juga menurun, itu apalagi di kuartal 3, biasanya market itu melihat per kuartalnya juga. Kalau misalkan kuartal 3 dibanding kuartal 2 tahun 2024 kecil, responnya sahamnya akan turun. Kayak begitu. Jadi, kenapa gue katakan gue bersyukur? Karena sekarang memang PGEO itu valuasinya mahal. Valuasinya mahal. Makanya, sekarang gini guys, kalau kita lihat dari laporan keuangannya, sebenarnya nggak ada yang aneh. Dia ada peningkatan beban penyusutan. Ya, ada upah dan tunjangan yang meningkat. Ada tenaga kerja profesional yang meningkat. Sehingga yang beban pokoknya tadi di September tahun 2023 ini ada di angka 126, sekarang jadi 132. Ya kan? Itu baru beban pokok. Kemudian, beban keuangan nggak ada masalah karena sebenarnya lebih kecil. Nah, ini guys, pendapatan lain-lain juga. Tanggal 30 September 2023 itu ada labah selisih kurs yang nilainya cukup besar. Ada di angka 20 ribu. Ini laporan keuangannya dalam ribuan dolar Amerika ya guys ya. Jadi, pendapatan di tahun 2023 itu lebih besar sedikit. Tahun 2024 per September ini turun menjadi 13 ribu. Alhasil jumlahnya yang tadinya 23 ribu jadi 14 ribu dalam ribuan USD. Kemudian si PGAO ini kan dalam beberapa waktu terakhir dia ada mesop. Program mesop ini guys. Sehingga memang jumlah lembar sahamnya bertambah. Yang tadinya 4139 jadi 41495. Sekarang jadi 41505. Alhasil kan EPS-nya juga menurun sedikit. Jadi, kuenya jadi lebih banyak gitu loh. Orangnya jadi lebih banyak. Itu akan mempengaruhi EPS juga. Makanya yang tadinya dapat 50 per lembar di kuartal 3 tahun 2023. Sekarang di kuartal 3 tahun 2024 itu jadi 48. Overall, secara year on year dibandingkan tahun 2023 itu nggak ada yang aneh-aneh. Lain halnya kalau kita kemarin membahas SMGR tuh. Nah, itu perlu dikelisik lebih lanjut tuh. Kenapa kuartal 2-nya SMGR begitu? Itu kalau kita ngomongin SMGR. Cuman kalau PGAO, sekali lagi gue katakan nggak ada yang aneh-aneh. Nah, kalau kita lihat di segmennya juga sama. Ini segmen penjualan ya. Dia ada di Kamonjang, ada di Lahendong, Ulu Belu, Karahal, Lemut Balai, dan lain-lain. Kamonjangnya kalau dibandingkan tahun 2023 di periode yang sama, naik sedikit. Lahendongnya turun sedikit. Ulu Belunya naik. Oh, sorry, turun sedikit. Karahannya naik sedikit. Lemut Balainya naik, tapi sedikit. Jadi naik turunnya ini sebuah hal yang wajar. Karena kenapa? Ya macem-macem. Asetnya perlu dipelihara. Kemudian nanti ada penurunan produksi dan sebagainya. Peningkatan beban. Yang tadi gue bilang ya. Yang kita udah bahas di laporan keuangannya. Jadi, pasti ini akan naik turun. Cuman gini guys. Yang enak dari PGAO. Kan tadi gue bilang ya. Bahwa ininya belum naik secara signifikan. PGAO, kita lihat ada kenaikan. Kenaikan pada beban-bebannya yang tadi gue sebutkan tuh. Yang dari tenaga kerja, upah, beban penyusutan, dan sebagainya. Itu udah hampir pasti meningkat. Karena itu sebenarnya adalah beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Cuman, si PGAO ini kan kita tahu dia punya beberapa proyek yang sejatinya dalam melaksanakan atau menyelesaikan proyek itu gak bisa. Dalam satu kuartal, tiba-tiba langsung berimbas kepada pendapatan. Kemudian pendapatannya naik. Gak bisa beritanya baru turun tahun 2024 di semester 1. Wah, dia membentuk joint venture nih dengan Sefron, PT Cahaya, Anggata Energi di Wairatai, Groundbreaking, PLTP, Lumut Balai 2, PGAO berkolaborasi dengan Cipang dan China. Penyajakan kerjasama dengan Afrika Geotermal Internasional. Kembangkan konsensi Lengonot di Kenya. Proyek-proyek yang digarap oleh PGAO, yang beritanya misalkan keluar tahun 2023 atau semester 1 2024, itu gak bisa serta-merta langsung mengubah pendapatan PGAO di semester 2. Gak begitu. Yang namanya proyek penyelesaiannya butuh waktu guys. Dan butuh waktu gak cuman 6 bulan, 3 bulan. Bisa lebih dari 2 tahun. Kayak begitu. Tapi, hal tersebut tidak mengurangi pendapat gue pribadi mengenai PGAO ini punya prospek yang bagus di masa mendatang. Makanya tadi gue bilang, perusahaan punya prospek bagus di masa mendatang. Sekarang valuasinya murah. Proyeknya ada beberapa yang sedang dikerjakan. Ips-nya di kuartal 3 turun. Makanya berharap saham PGAO direspon oleh market nanti turun. Berarti kalau semakin turun kan semakin menarik. Cuman, berbeda memang dengan dari Astra International, BBRI, sama PGAO. Kita sedikit menyinggung emiten lain, walaupun sebenarnya ini berbeda sektor ya. Tapi ini bukan bermaksud membandingkan. Karena itu tadi berbeda sektor. Cuman, setiap saham itu memiliki prospeknya. Kayak Astra International. Dia memang betul. Kita selalu disuguhkan oleh berita-berita mengenai, Wah, penjualan mobil turun. Penjualan alat berat ada kompetitor dari China. Cuman, kalau kita lihat hitung-hitungan matematik, dividennya kan Astra menarik. Sehingga, kalau misalkan dia turun ke harga Rp4.500, di bawah Rp5.000, atau bahkan sampai ke Rp4.000, secara matematik itu menarik. Astra International. BBRI, demikian juga sama. Dibanding dengan BBNI, BBCA, BBRI ini paling lumayan banyak diserang dengan isu-isu dan berita-berita yang tidak mengenakan. Paling sering, oh asingnya udah mulai keluar dan sebagainya. Cuman, daya tawarnya apa? Stabilitasnya. Nah, dia IPS-nya oke. Kemudian kalau dividennya juga menarik, BBRI. Untuk ukuran saham perbankan, BBRI dibanding BBCA, itu dividennya lebih menarik BBRI loh. Dia bisa di atas 5%. Dan kalau misalkan dia turun, ya. Kalau misalkan dia turun, BBRI sekarang berapa sih? Kalau gue nggak salah juga banyak tuh yang kemarin ribut BBRI tuh. Itu di harga Rp4.700an. Kalau turun, dividen yang ditawarkan kan berarti lebih besar. Iya kan? Kalau dividen yang ditawarkan lebih besar, oh udah gitu dia liquid, banyak orang-orang gede nih, old money masuk ke BBRI. Ya sahamnya bisa naik lagi. Itu tadi Astra dan BBRI. Daya tawarnya di situ. PJO daya tawarnya apa? Dividen? Belum. Nggak bagus. Nggak bagus-bagus amat kan? Masih kecil yieldnya. Valuasinya masih mahal. Tapi prospeknya oke. Jadi kalau misalkan mau beli, memang kita bukan ngincarp dividen sama valuasinya. Makanya kita tunggu valuasinya kalau misalkan bisa dikasih angka, ya kali di angka Rp1.000 gitu ya. Kalau Rp1.000, kalau dia harus balik lagi ke angka, nah ini kan di Rp1.000 nih. Dia di Rp1.000 dia naik, di Rp1.000 dia naik. Bisa nggak dia dikasih ke angka di bawah Rp1.000? Bisa aja. Tapi labanya harus turun. Sedangkan kan kita belum tahu nih di kuartal 4 bagaimana, kuartal 1 2025 bagaimana, seiring dengan proyeknya yang mungkin nanti di tahun 2025 ada yang berubah. Makanya dia tanggal 6 November, itu dia mau mengadakan public expose. Nah lu yang megang sahamnya, ini PGAO. Sekarang tanggal apa sih? 27 ya. Nah lu yang megang sahamnya, coba lu nanti lihat bagaimana kelanjutan dari proyek-proyek PGAO. Karena biasanya nanti akan dibahas dengan rinci di sana. Untuk PGAO itu sendiri. Tapi overall, ini perusahaan belum berubah prospeknya ke depan, cuma memang valuasinya aja yang masih premium. Jadi gue berharapnya memang dia turun lagi. Kalau energi terbarukan, bisnisnya oke guys. Kenapa? Bisnis memanfaatkan energi panas bumi itu oke. Lu lihat nih gross profitnya, stabil dia di angka 50%. Net profit marginya stabil dia di angka 40%. Sebenarnya kalau misalkan mau ngomongin energi baru dan terbarukan, itu yang valuasinya udah agak murah itu si kencana energi lestari. Cuman bedanya kalau kencana energi lestari ini debit air. Kalau PGAO ini memanfaatkan energi panas bumi. Secara bisnis, kalau dilihat dari angka, ya lebih menarik ini. Cuman kan itu. Untuk buat proyeknya, mengembangkan fasilitasnya, pemeliharaan asetnya, dana yang dikeluarkan harus gede. Kayak gitu guys. Karena memang ini energi yang bagus. Prospek yang bagus. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Dan semoga lu sehat selalu, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.